Serapan informasiku kali ini akan ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Kemarin, RUU Ibu Kota Negara disahkan jadi undang-undang. Kemudian pelaku pemperkosaan difabel justru dilepaskan. Serta kasat reskrim Boyolali yang dicopot karena diduga lakukan pelecehan seksual. Selain itu, ada kabar tentang dua aktivis HAM yakni Haris Ashar dan Fathia Moldyanti yang dijemput paksa oleh polda Metro Jaya dan serial Money Heist versi Korea Selatan yang diumumin sama Netflix. Nih selengkapnya. Pembahasan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Baru dikebut dan kemarin disahkan. Kayak dejavu gitu nggak sih? Kemarin, Selasa 18 Januari 2022, di Sidang Paripurna DPR ke-13, masa sidang 2021-2022, RUU IKN resmi disahkan jadi undang-undang. Cuma butuh 111 hari aja loh bagi DPR setelah menerima surat presiden untuk mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Proses pembahasannya pun berlangsung kilat bing cepat, hanya selama 16 jam. Dalam 16 jam itulah, nama Ibu Kota Nusantara, bentuk atau sistem pemerintahan, sistem pendanaan, hingga sumber pembiayaan berhasil disepakati. Wow, ternyata DPR bisa juga ya kerja satset-satset. Perkara UU IKN ini nggak lepas dari kritik keras sejumlah kalangan. Misalnya dari PKS sebagai satu-satunya fraksi yang menolak. PKS menilai kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih, dan pemindahan Ibu Kota Baru sangat membebani keuangan negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, juga bilang, kalau ini sih ambisinya pemerintah aja. Well, karena kayaknya beneran jadi nih pindahan Ibu Kota Negara, para abdi negara juga bakal ikut bedul desa. Untuk tahap awal pembangunan, pada 2022 hingga 2024, sebanyak 500 ribu PNS, Kementerian, dan Lembaga Pusat akan cabut ke Kaltin duluan. Pendahara Negara Sri Mulyani katanya mau kasih insentif buat PNS yang pindahan. Pembangunan tahap awal mencakup pembangunan infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR, MPR, dan Perumahan. Presiden Jokowi Dodo juga bakal meraihkan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di kawasan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Terus penasaran gak sih siapa yang bakal memimpin Nusantara? Jokowi udah bocorin empat nama nih pada Maret 2020 lalu. Ada ex-Kepala Bapenas, Bambang Brojonegoro, lalu Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias PTP, kemudian mantan Bupati Banyuwangi, yang kini menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Bareng Jasa Pemerintah atau LKPP, Abdullah Azwar Anas, serta mantan Direktur Utama PT. Wijaya Karya Persero TBK, Tumyana, yang terpilih akan menjadi Kepala Otorita IKN berdasarkan penunjukan langsung Presiden. Ini selevel menteri lho. Kamu juga bisa menonton liputan buka mata berjudul yang tidak dikatakan Jokowi soal Ibu Kota Baru di Youtube Narasi Newsroom. Gimana? Kamu semangat gak menyambut Ibu Kota Baru? Yang punya pacar PNS kayaknya lemes ya karena harus LDR. Dua pelaku pemeriksaan difabel mental dibebaskan oleh polisi. Asli deh, gak paham lagi. Polres Serang Kota membebaskan pelaku pemeriksaan difabel mental dengan alasan adanya pencabutan laporan oleh pelapor. Perempuan ini menjadi korban pemeriksaan oleh pamannya berinisial EJ yang berusia 39 tahun dan S, tetangga korban yang berusia 46 tahun. Kini korban dalam kondisi hamil dan sudah dinikahkan dengan pelaku S. Dayat yang merupakan pelapor menyatakan salah satu alasan pencabutan laporan ini adalah kemanusiaan. Aktivis perempuan Feni Siregar menegaskan kejadian pencabutan laporan seperti ini adalah praktik pelanggaran proses hukum. Ini kan deliknya delik umum ya dalam pasal 285 ya tentang perkosaan apalagi dia disabilitas yang punya kerentanan gitu harusnya memang proses hukumnya dijalankan bukan proses mengawinkan korban dan pelaku gitu sebagai penggugur apa namanya sebagai penggugur hukuman untuk pelakuan padahal sebelumnya pelaku udah dikurung gitu maksudnya udah ditelanjutnya sebagai praktik-praktik yang melanggar si minor saya kepada etik proses hukum dan akses keadilan terhadap korban gitu terakhir mengawinkan itu memang itu kan sebenarnya proses proses di luar peradilannya yang sebenarnya proses hukumnya harus tetap jalan gitu apalagi kalau dilihatkan dia perkosaan beramai-ramai ya karena pemerkosanya lebih dari satu orang padahal dalam pasal 286 KUHP korban termasuk perempuan yang tidak berdaya LBH Apik menilai tindakan ini dapat menjadi presiden buruk untuk kasus-kasus kekerasan seksual lain itu ada perkosaan dalam kondisi tidak berdaya jadi korbannya sendiri korban disabilitas gitu ya perempuan disabilitas itu sendiri kategorinya di apa di undang-undang kita itu adalah orang yang tidak berdaya yang artinya memiliki kerentanan tersendiri karena dia adalah disabilitas gitu jadi ancaman hukumannya sendiri adalah di atas 5 tahun yang itu sangat memungkinkan pelakunya bisa ditahan pada prinsipnya kasus-kasus kekerasan seksual itu bukan delik aduan jadi itu tidak bisa dicabut setelah itu dihentikan proses hukum bisa tetap jalan terus kasus-kasus seperti ini dibiarkan tidak ada tidak ada apa regulasi yang jelas dari kepolisian saya yakin ini semacam apa menjadi satu pembenaran buat penyidik-penyidik yang lain gitu toh kasus itu tidak mendapatkan teguran misalkan dari atasan atau tidak mendapatkan perhatian dari kapol apa dari apa kapolri gitu itu artinya kan ya boleh-boleh saja dan itu akan menjadi presiden buruk buat kasus-kasus yang lain gimana ya masa kasus kayak gini terus berulang mesti gimana lagi coba biar kasus kekerasan seksual diproses secara hukum seadil-adilnya kaset reskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin dicopot gara-gara mengabaikan laporan aduan korban pelecehan seksual pencopotannya tertuang dalam surat telegram nomor ST garis miring 83 garis miring 1 garis miring cap garis miring 2022 tertanggal 18 Januari 2022 pencopotan Eko bermula saat seorang ibu rumah tangga berinisial R melaporkan Eko ke Polres Boyolali karena merasa dilecehkan dan diabaikan saat melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya laporan itu ditembuskan ke Polda Jateng dan Mabes Polri Kapolda Jateng Irjen Polisi Ahmad Lutfi pun meminta maaf atas kelakuan anak buahnya tersebut dan mengancam akan memproses anggotanya yang lain jika tak menjalankan fungsi kepolisian pelayanan polisi emang lagi disorot nih belum lama pengabayan laporan juga terjadi di Polresta kota Bekasi saat itu pelapor disuruh nangkap sendiri terduga pelaku pelecehan seksual ada juga aparat yang oga-ogahan terima laporan saat korban tindak kejahatan melapor ke Polsek Pulau Gadung haduh semoga kasusnya cepat diusut ya dan jangan lagi yang mau ngelapor soal pelecehan seksual justru dilecehkan gak kapok-kapok ya polisi ini kalau yang tadi polisinya oga-ogahan yang ini gercep banget nih kasus Luhut versus Haris Azhar dan Fathia Maul Dianti masih berlanjut kemarin Haris dan Fathia dijemput paksa oleh penyidik berdasarkan penuturan Wakil Koordinator Kontras Rifan Li Anandar pada selasa pagi Haris dan Fathia didatangi 4-5 polisi di kediamannya masing-masing namun keduanya menolak diangkut ke Polda Metro Jaya dan memilih untuk datang sendiri Haris pun mengaku heran dengan penjemputan paksa itu pasalnya meski ia sudah dua kali tak menghadiri panggilan ia selalu mengirimkan surat permintaan penundaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Shah mengatakan keduanya dijemput guna melakukan penyidikan penjemputan Haris dan Fathia juga dinilai sudah sesuai peraturan merefresh memori kita Direktur Lokataru dan Koordinator Kontras itu dipolisikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini terkait dugaan pencemaran nama baik pada konten Youtube yang berjudul ada Lord Luhut dibalik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya Jendral Bin juga ada kasus ini pun kini sudah berada di tingkat penyidikan andaikan aduan dari warga Jelata di proses sekilat ini ya mimpi dulu boleh kali ya Gak ada yang gak mungkin termasuk Money Heist versi Korea Wah kira-kira yang bakal jadi Profesor Berlin, Nairobi, Tokyo dan lain-lain siapa ya? Netflix udah merilis teaser pertama dari Money Heist Korea Joint Economic Area Storyline Money Heist versi Korea yang disutradarai Kim Hongsoong ini akan berlatar di semenanjung Korea dan tayang sebanyak 12 episode sebenarnya remake Money Heist bukan kabar baru sejak Desember 2020 produser eksekutif Money Heist Alex Pinya sudah pernah waro-waro soal ini dia bilang Money Heist dan konten dari Korea punya kesamaan yakni sama-sama mendunia itulah kenapa ia tertarik membuat Money Heist ala Korea Money Heist Korea Joint Economic Area bakal tayang tahun ini dan dipintangi oleh Yoo Ji Tae Kim Yoon Jin Park Hae Soo Chong Chong Sol Yi Won Chong dan masih banyak lagi gokil gak sabar nonton La Casa de Papel versi Korea Netflix please cepetan rilis tanggal mainnya itu tadi 5 serapan informasi kamu hari ini besok Narasi Pagi akan hadir lagi seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua sehat selalu ya kawan sampai jumpa jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih.